Saudara belum usai dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang melibatkan Jenderal Bintang 2 Verdi Sambo serta kasus dugaan jual beli narkoba oleh Irjente di Minahasa. Institusi Polri kembali diguncang badai baru. Badai yang diembuskan oleh mantan personel Polri Ismail Bolong yang menyebut ada setoran dana dari tambang ilegal yang mengalir ke sejumlah perwira Polri. Salah satunya berbangkat Bintang 3. Sosok Verdi Sambo bahkan ikut terkait pada kasus ini. Apa kaitannya? Nanti saya jelaskan. Yang jelas semua ini berawal dari sosok di samping saya namanya Ismail Bolong. Awal November lalu muncul video dari Ismail Bolong yang menyebut menyetorkan uang setoran hasil dari tambang ilegal ke beberapa perwira Polri. Yang membuat geger salah satu penerima setoran ini ada nama Kabar Eskrim Komjen Agus Adrianto. Ismail menyebut memberikan setoran sebanyak 6 miliar rupiah pada Kabar Eskrim. Yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara berkisah sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan saya sudah berkoordinasi dengan Kabar Eskrim yaitu kebapak Kabar Eskrim Komjen Paul Agus Adrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali yaitu pada bulan September 2001 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Kabar Eskrim Komjen Paul Agus Adrianto di ruang kerja beliau. Ya, dari pengakuan Ismail Bolong ini, uang setoran sebanyak 6 miliar rupiah ini tidak diberikan sekaligus ke Kabar Eskrim. Melainkan bertahap sebanyak 3 kali, yakni 2 miliar rupiah pada September 2021, 2 miliar rupiah pada Oktober 2021, dan 2 miliar rupiah di bulan November 2021. Dan disinilah kira-kira, saudara, lokasi bisnis tambang ilegal yang disebut Ismail Bolong dalam video. Lokasinya berada di desa Santan Hulu, Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tapi, tak lama setelah video pengakuannya ini membuat geger publik dan institusi Polri, Ismail Bolong tiba-tiba mencabut pernyataannya. Ismail menyebut jika testimoni soal setoran 6 miliar rupiah ke Kabar Eskrim Komjen Agus Adrianto, tidak benar. Ismail menyebut jika saat itu yang mendapat tekanan dari Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Peminal Pempolri, yang kini tengah terjerat kasus pembunan berencana Yosua. Saya memberikan uang kepada Kabar Eskrim, apalagi pernah saya ketemu Kabar Eskrim. Itu kita ditanya itu, ditanya waktu itu, ditelepon sama Pak Hendra berapa kali? Saya ditelepon tiga kali melalui HP, salah satu HP, Pak Minal Mabes. Kamu harus baca, bikin testimoni katanya. Saya tidak bisa bicara pasir itu, pasir di Polda pada saat istri Polda. Akhirnya pindah di hotel. Di hotel sudah ada kertas? Sudah ada kertas untuk membaca. Isinya itu? Isinya itu. Nah, kini sampai pada penjelasan, mengapa di awal tadi kami sebut jika kasus ini ada keterkaitan dengan Ferdi Sambo. Jadi, selasa kemarin saudara di luar persidangan, membenarkan adanya laporan penyelidikan tambang ilegal di Kalimantan Timur yang ia tangani saat masih menjabat sebagai Kadip Propan Polri. Dan senada dengan Ferdi Sambo, Hendra Kuniawan mengaku telah ikut memeriksa sejumlah petinggi Polri yang terlibat kasus dugaan aliran dana tambang ilegal. Saat ditanya soal apakah Kabar Eskrim terseret dalam kasus dugaan suap Ismail Bolong, Hendra menyatakan hal itu sesuai fakta. Pak Sambo. Pak, itu... Betul, Pak. Bapak sempat menandatangani laporan asyid, laporan pengaduan, Pak. Pasir tanggung ilegal di Kalimantan, Pak. Bapak, ada surat itu, Pak. Pak, ada surat itu, Pak. Ya, sudah benar suratnya. Gimana, Pak? Benar surat itu, Pak? Itu tanyakan ke pecarian yang berwenang. Eh, surat itu sudah ada. Itu... Makasih, Pak. Bapak, Pak. Kemarin KMP-nya sih dikonfirmasi. Bapak? LHP. Betul, betul. Itu benar ke Pak Indra yang meriksa? Betul, kan? Langsung, Pak. Itu... Berarti buat menilakannya benar, ya, Pak, ya? Ya, betul, Pak. Berarti, Pak, itu menyeret kabarnya sekrim, Pak, ya? Betul, ya? Ya, kan, sesuai pakai. Oke, terima kasih, Pak. Lalu siapa sebenarnya sosok Ismail Bolong ini? Ismail Bolong pernah tercatat sebagai anggota Polresta Samarinda berpangkat AIP2. Ismail bertugas sebagai anggota Satuan Intelijen Keamanan di Polresta Samarinda. Namun pada Juli 2022 lalu, Ismail Bolong resmi purna tugas dari Polri. Pengunduran diri Ismail Bolong karena dirinya ingin fokus menjadi pengusaha. Ismail Bolong dan tambang batubara ini sepertinya memang punya hubungan. Beredar video lama pada tahun 2020, Ismail Bolong tengah berdebat dengan petugas kesatuan pengelolaan hutan produksi di lokasi penambangan batubara ilegal di Kalimantan Timur. Ismail Bolong marah kepada petugas. Ia mengklaim sudah memiliki surat dan membayar fee untuk aktivitas pertambangan. Dugaan aliran dana yang diumbar oleh Ismail Bolong sampai ke telinga pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK. PPATK akan melacak kebenaran informasi dari Ismail Bolong mengingat PPATK memiliki database pihak-pihak terkait. PPATK mengaku siap bekerjasama dengan Polri untuk menelusuri informasi ini secara terang-benarang. Tentu kita akan juga mengeksplore data yang ada di kita, database kita terkait dengan individu-individu tersebut. Apabila diperlukan, kita juga bisa melakukan koordinasi dengan penegak hukum. Kemudian, once mereka untuk kasus tersebut, misalnya sudah ada investigasi, ada penyidikan yang dilakukan, apalagi ini sudah perintah Kapolri, meminta informasi kepada kita, tentu kita juga akan tindak lanjuti. Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch, Syugeng Teguh Santoso, meminta Kapolri membentuk tim khusus untuk mengusut isu mafia tambang yang menyinggung nama Kabar Eskim Komjen Agus Andrianto. IPW mendorong isu ini diproses secara etik di Divisi Propang Polri dan ranah pidana. Membentuk tim khusus mendalami terkait dua pernyataan Ismail Bolong yang berbeda-beda. Kami yakin bahwa ketika Ismail Bolong membuat pernyataan memberikan dana perlindungan terhadap tambang ilegal, itu ada pemeriksaan oleh propam zamannya Pak Ferdi Sambo. Yang dilakukan oleh Pak Minal waktu itu adalah Brigadir Jenderal Polisi Hendra yang sekarang sudah diberhentikan. Kami menduga kuat Ismail Bolong mendapat tekanan dari pihak tertentu. Tidak hanya PPTK dan IPW saudara, Menko Polhuka menyerukan hal yang sama yaitu mengusut kasus Ismail Bolong. Mahfud melihat ada isu dalam tanda kutip perang bintang dalam kasus Ismail Bolong. Mahfud mengatakan para petinggi polisi saling membuka kartu sehingga Mahfud akan berkornasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi baik di pertembangan maupun sektor lain. Dan hari ini Kapolda Kalimantan Timur membenarkan adanya kedatangan propam dari Mahfud Polri ke Kalimantan Timur untuk memeriksa kasus pada Rabu 23 November kemarin. Kapolda Kalti menegaskan hingga saat ini belum ada pejabat Polda Kalimantan Timur yang telah diperiksa. Terkait kicauan Ismail Bolong. Mahfud datang ke sana. Oh propam masuk itu datang, koordinasi sama kita. Koordinasi. Tapi tugasnya apa kami gak tahu. Tapi bukan terkait dengan Ismail Bolong. Mungkin ada hubungan, mungkin. Saya gak tahu. Tapi ada PJU yang diperiksa gak? Gak ada. Dua kali membuat pernyataan yang berbeda terkait setoran tambang ilegal membuat publik bertanya-tanya mana yang benar dari pernyataan Ismail Bolong. Tapi yang jelas Polri tidak bisa menyepelekan begitu saja. Harus dibongkar. Karena kicauan Ismail Bolong sudah menyeret nama dari perwira tinggi Polri yang bisa mengancam nama institusi.